PULAU PASIR PASIFIC dan AFRICA, Kemenlu Abdul Qadir Jailani dalam akun Twitternya menjelaskan bahwa Pulau Pasir dimiliki oleh Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Untuk diketahui, Australia merupakan negara yang pernah diduduki oleh Inggris pada masa kolonial. Sementara itu, Pulau Pasir adalah kepemilikan Inggris berdasarkan Ashmore dan Cartier Acceptance Act pada 1933. Jailani juga menjelaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI hanya sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Ia juga mengatakan Pulau Pasir selama ini tidak pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda. Sebelumnya pemegang mandat HU Layat Masyarakat Adat Laut Timur, Ferdi Tanoni, mengatakan akan menggugat Australia. Alasan pihaknya menggugat karena pemerintah Australia mengklaim sepihak Pulau Gugusan Pasir. Padahal menurut Ferdi, gugusan Pulau Pasir itu masuk wilayah NTT. Ia bahkan menyebutkan klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Roti NTT itu memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut Ferdi, meski selama ini selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan abai. Bahkan terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di wilayah gugusan pulau tersebut. Fadi berujar bukti kepemilikan pulau itu berdasarkan kuburan-kuburan para leluhur.